Intro Chris Dayanti sebut Aurel Matre karena minta hadiah ini Malah Asanti kasih hadiah mobil mewah tanpa pikir panjang Ulang tahun Aurel Hermansa yang ke-21 yang jatuh pada 10 Juli 2019 lalu Dirayakan dengan sangat meriah Aurel Hermansa terlihat mengundang teman-temannya untuk makan malam di sebuah restoran mewah Awalnya pelayaan ulang tahun Aurel Hermansa yang ke-21 ini Tak dihadiri oleh Anang Hermansa dan Asanti Lantaran keduanya masih di luar negeri Namun Anang dan Asanti ternyata hadir di ulang tahun sang putri Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang Di ulang tahun spesial Aurel itu Anang dan Asanti bahkan memberikan hadiah yang tak main-main Iya keduanya diketahui memberikan mobil mewah sebagai kado untuk Aurel Kedua orang tuanya hadir dan memberikan mobil mewah untuk kado ulang tahunnya Aurel mengaku sampai kehabisan kata-kata Dalam unggahan Instagramnya pada 12 Juli 2019 lalu Aurel menguliskan caption yang sangat menyentuh untuk ayah dan ibu TV-nya itu Gak bisa berkata-kata lagi Selain terima kasih bunda dan pipi Bener-bener kaget banget Bisa Tiba-tiba udah sampai di Jakarta Sampai buru-buru kejar pesawat kalian Bener-bener the best I love you Guys so much Tulis Aurel Unggahan Aurel itu pun langsung mendapat balasan dari Asanti Sama-sama sayangku Happy birthday My love balas Asanti Perlakuan berbeda Justru didapat Aurel ketika meminta hadiah ulang tahun yang ke-15 Kepada ibu kandungnya sendiri Chris Dayanti Sebagaimana Pernah dilarsir oleh Nova.id Yang terbut pada tahun 2013 silam Chris Dayanti pernah mengungkapkan jika Aurel pernah minta kado macam-macam Di ulang tahunnya yang ke-15 Saking banyaknya permintaan sang putri Kade pun mengimbau Anang untuk mengajari Aurel agar tak jadi matri Aurel diketahui meminta kado berubah Jam tangan Ataupun sepatu mahal kepada Kade Dia minta jam tangan atau sepatu yang mahal Mungkin dia lihat saya buat nyanyi Dia mau sama yang dipakai miminya Ungkap Kade Permintaan Aurel itu pun akhirnya sampai ke teringan Anang Sebagai ayah Sang musisi langsung menesati Aurel agar Meminta barang yang ada manfaatnya saja Saya bilang ke Aurel makanya jangan matri Minta hal-hal yang cantik yang boleh mamanya Ulang tahun sama seperti saya waktu gadis tutur Kade Hal ini tentunya sempat membuat netizen heran Pasalnya Kade adalah sosok yang sangat konsen terhadap kecantikan Bahkan untuk perawatan wajah dan tubuhnya Kade rela menggentorkan uang lebih dari 50 juta Fakta tersebut terbongkar saat sang diva ditanya Soal kabar uang yang dihabiskannya Untuk perawatan mencapai 50 juta rupiah dalam sebulan Salah ya 50 juta rupiah Kadang lebih dari 50 juta rupiah Kata Kade sembari tertawa Dari fakta tersebut Publik beranggapan Jika untuk membelikan jam dan sepatu bagi Aurel Adalah hal yang mudah bagi Kade Lalu bagaimana kalian mengikapi hal ini? Setelah Kade Pengeselian ke luar negeri Ternyata hal-hal lain terkait Chris Dayanti Memperlakukan anaknya dan semua Mengenai dia Dan Anang Hermansa Dikulik oleh para netizen Lalu kira-kira bagaimana guys Menurut kalian Adi sendiri sanggup Untuk make over tubuhnya Melakukan perawatan kecantikan terhadap dirinya Melebihi 50 juta Tapi untuk ngasih kado ulang tahun putrinya Yang ke 15 Malah dia berpikir panjang Berbeda dengan Asanti Ibu sambungnya Yang memberikan kado istimewa Di ulang tahun Aurel Yang ke 21 Yaitu Berupa Mobil Mercy Yang harganya juga mehong Jangan lupa Komen komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton 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 Terima kasih.